Intro Gak bosen-bosennya nih, saya bilang lagi dan lagi Ya, Realme akhirnya mengeluarkan ponsel terbarunya lagi Yang kabarnya baru saja mendapatkan sertifikasi dari TUV Rainlane Yaitu Realme X3 Pro Dari TUV, ada beberapa spesifikasi yang bocor Di antaranya sudah menukung fast charging 65W Lalu penerus dari si Realme X2 Pro ini juga akan dilengkapi dengan 2 unit baterai Yang masing-masing berkapasitas 2250mAh Selain TUV, Realme X3 Pro juga muncul di Geekbench Dengan chipset Snapdragon 855 Plus Waduh, masa iya nih, chipnya masih sama dengan Realme X3 Super Zoom Yang udah lebih dulu rilis ya Ya, kita tunggu aja deh Sampai nanti di tanggal peluncurannya Kabar lain juga datang dari seri C-series Realme Indonesia diperkirakan bakal merilis perangkat baru dalam waktu dekat Dalam situs TKDN, terlihat perangkat dengan nomor model RMX2189 Yang diakini sebagai penerus Realme C11 Yaitu Realme C12 Sertifikasi itu juga memuat nilai TKDN Realme C12 sebesar 31,15% Yang berarti sudah lolos dan layak dijual di Indonesia Karena sudah di atas 30% Kalau yang saya lihat di Gizmo Cina Perangkat yang diduga sebagai Realme C12 Juga muncul di sertifikasi TUV dan juga 3C di Cina Spesifikasi yang tertera Antara lain baterai 6000 mAh Dengan dukungan pengisian daya 10W Dan menjalankan sistem operasi Android 10 Saya prediksi harga dari Realme C12 ini Gak bakal jauh dari harga Realme C11 Dan juga Realme C15 yang sudah meluncur di Indonesia beberapa waktu yang lalu Ya antara 1 sampai 2 jutaan lah Tunggu aja ya Soalnya Realme Indonesia juga belum konfirmasi mengenai peluncuran perangkat terbarunya Bagaimana menurut kalian mengenai Realme Indonesia yang akhir-akhir ini rajin banget nih Meluncurin HP baru Kalau saya sih malah seneng ya Karena nantinya kita sendirilah yang bisa milih Mana yang paling worth it dan cocok sama kebutuhannya kita Jangan dibikin bingung Sesuaikan aja dengan budget yang kita punya Oke dan sekian aja dulu video kita kali ini Saya Kevin Kita jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye